Hai guys, back to my YouTube channel. In this video, I will share you some questions or comment questions that might arise during your thesis exam. Jadi, di video kali ini aku bakal ngebahas 21 kisih-kisih pertanyaan sidang skripsi yang kemungkinan muncul ya. Dan pertanyaan ini diajukan oleh dosen penguji ke aku dan juga teman-teman aku yang udah aku summarize menjadi 21 pertanyaan. Jadi, ini khusus, nggak khusus untuk anak sastra juga, tapi untuk rata-rata pertanyaan yang muncul di sidang skripsi dan ada juga spesifikasinya untuk anak sastra ya. Jadi, langsung aja let's move to the first question. Pertanyaan yang pertama, why do you choose this topic? Jadi, kalian harus memberikan alasan kenapa kalian memilih topik itu gitu. Dari sekian banyak topik, ada banyak pilihan, kenapa kalian memilih topik tersebut? Misalnya di bagian semantik, bagian semiotik gitu. Kenapa harus spesifikasinya di topik tersebut? What something yang membuat topik tersebut spesial dibandingkan topik yang lain? Berikan alasannya. Yang kedua, why do you choose, misalnya kayak novel, kan anak sastra itu banyak banget sumber data ya. Misalnya kayak novel, movie, songs gitu. Why do you choose, misalnya movie or songs as your data search? Kenapa nggak data, sumber data yang lain gitu? Kan ada banyak. Kenapa kalian memilih podcast misalnya atau newspaper dan lain sebagainya? Yang ketiga, how many data did you collect or analyze? Jadi, dosen penguji itu pengen tahu gitu. Kalian sudah analisis data, mengambil dari sekian banyak data, berapa yang udah terkumpul gitu. Dan yang kalian analisis itu ada berapa? Tinggal mention aja sih. Terus yang keempat, were all the types in the theory you just found in your data? Misalnya di skripsi atau di tesis kalian menggunakan teori dengan menjabarkan tipe-tipe gitu. Tipe-tipe dari suatu topik misalnya kayak figurative language lah. Kan ada banyak tuh tipe-tipenya, ada metafor, simil, dan lain sebagainya. Apakah semua tipe itu, apakah semua tipe yang ada di teori itu, kalian temukan di data atau sumber data yang kalian ambil gitu. Kan kemungkinan juga ada beberapa tipe yang nggak kalian dapetin gitu kan. Jadi kalian jelaskan di sana ke dosen penguji ya. Pertanyaan yang kelima, to whom or what are the benefits of your study? Jadi pertanyaan yang paling sering muncul nih, pas lagi sidang skripsi. Jadi kepada siapa dan manfaatnya apa gitu studi kalian, penelitian kalian. Jadi kalian tinggal menjelaskan di bagian theoretical dan practical kan. Ada benefit secara teori, teoretis, dan secara praktikalnya gitu. Tinggal kalian sebutkan dan jelaskan manfaat dari penelitian kalian. Yang keenam, what are the similarities and differences between your tesis and other tesis? Jadi persamaan dan perbedaan dari penelitianmu dengan penelitian yang lainnya gitu. Kemungkinan kan kalian mengambil dari berbagai referensi, dari banyaknya tesis, dari sekian tesis. Jadi perbedaan dan keunikan dari tesis kalian itu apa yang membedakan gitu. Yang ketujuh, can you explain the conclusions or results of your study? Jadi dalam penelitian pasti ada yang namanya conclusion atau kesimpulan, hasil dari sebuah penelitian. Jadi kesimpulannya itu cukupnya sih biasanya dalam satu paragraf ya. Secara singkat, padat, dan jelas, kalian berikan dari beberapa halaman, ratusan halaman dari tesis kalian sebenarnya result-nya itu apa gitu. Terus yang kedelapan, how did you collect or analyze the data? Jadi cara kalian mengambil data itu seperti apa? Dan analyze the data itu biasanya ada di bab tiga. Cara mengambil data dan menganalisis datanya sudah dijelaskan di bab tiga. Pas kalian bikin proposal, kalian akan mention gitu. Cara mengambil dan menganalisis datanya. Oke, next. Yang ke sembilan, what is the phenomenon of your study? Jadi fenomenanya apa yang menyebabkan kalian memilih topik itu? Jadi dalam suatu permasalahan, pasti ada fenomena yang terjadi misalnya di masyarakat gitu. Sehingga dengan penelitian kalian, kalian bisa memberi suatu solusi gitu. Akibat dari fenomena yang terjadi. Yang ke sepuluh, what are big impact for other researchers if they take a similar topic issue? Jadi impact atau dampak besar dari peneliti ke depannya, para peneliti ke depannya, itu apa jika dia mengambil referensi dari penelitian kamu gitu? Apa sih yang bisa dikasih dari peneliti aku kepada peneliti ke depannya atau future researchers gitu? Masa depan, yang dimana mereka bisa mengembangkan suatu penelitian baru melalui referensi dari penelitian gitu? Yang ke sebelas, what is the relationship between the first and second problem? Jadi maksudnya ini, rata-rata dalam tesis sastra ya, anak sastra Inggris atau pokoknya fakultas bahasa asing sastra lah. Itu mengambil topik minimal, harus tua, dari problems of study, ada first problems and second problems, dan itu tuh berkaitan satu sama lain gitu. Problem yang pertama dengan problem yang kedua, ada korelasi gitu, hubungan antara satu dan dua. Jadi misalnya aku ambil contoh dari translation shift lah, translation shift dan juga translation equivalence. Jadi translation shift itu kan pergeseran dalam terjemahan gitu, dan equivalence itu adalah kesamaan. Jadi untuk masalah yang pertama, menganalisis dari translation shift. Jadi hubungannya dengan translation equivalence apa gitu? Translation shift itu akan membantu untuk mendapatkan kestaraan atau equivalence dari sebuah kata atau hasil terjemahan. Jadi ada korelasinya, hubungannya antara problem satu dan problem kedua gitu. Yang nomor dua belas, how many times have you read novel? How many pages? gitu. Ditanya kalian untuk make sure bener gak kalian itu sudah membaca novel tersebut gitu. Ditanya berapa kali udah baca, terus kalau emang udah baca, total halamannya ada berapa gitu. Dan kalian juga perlu hati-hati sih untuk mengambil novel atau dalam bentuk buku. Biasanya di dosen penguji itu mau kalian memperlihatkan bentuk fisik dari sumber data kalian. Misalnya dari novel, ya kalian harus beli novel fisiknya sebagai bukti. Itu rata-rata dosen penguji, tapi ada juga beberapa yang gak mengharuskan gitu. Dan juga di buku-buku teori, pertanyaan tentang teori juga muncul. Kalau untuk buku teori, kalian boleh pakai pdf biasanya. Terus yang ke nomor tiga belas, Out of the whole data, which duties the most unique and why? Dari sekian banyak data, kan ada banyak tipe gitu, penjabaran tipe dan datanya. Ditanya kalian, menurut kalian yang paling unik dari semua data dan tipe itu apa gitu? Yang mana? Dan jelaskan alasannya. Kenapa kalian bilang kalau data A misalnya unik gitu? Kenapa? Jelasin. Nomor empat belas. Why was data type A found the most and data type B the least found? Jadi, dari sekian tipe, penjabaran tipe, misalnya ada empat tipe. Tipe A, B, C, dan D. Jadi, dari kesimpulannya ditemukan bahwa tipe A yang mendominasi dari penelitian kalian dan tipe B yang paling dikit kalian dapetin dalam penelitian itu. Jadi, kalian harus menjelaskan alasan kok bisa sih tipe A itu lebih dominan dibandingkan tipe B atau tipe yang lainnya. Jadi, pasti ada alasan kenapa di sumber data tersebut tipe A yang mendominasi dan tipe B yang paling sedikit ditemukan. Biasanya itu diletakkan di bagian kesimpulan sih. Next, untuk yang nomor 15, what is the phenomenon of your study? Jadi, seperti yang tadi, fenomena yang terjadi itu apa? Jelaskan, dan itu yang biasa memunculkan yang namanya research problems atau rumusan masalah dari penelitian kalian. 16, what are big impacts for other researchers if they take a similar topic SEO? Berarti sama seperti yang tadi ya, yang aku buat. Yang nomor 17, what is the relationship between the first and second problem? Udah juga. Terus, yang nomor 18, option question. Do you think this word belongs to the A or B? Nah, ini yang paling bikin rancu sih pas kita sidang. Karena saat kita dikasih option question sama penguji, dia itu menguji kita untuk memastikan kita ngerti nggak dengan pembahasan atau penelitian, penelitian kita sendiri, gitu. Biasanya dikasih pertanyaan option, gitu. Menurut kamu, misalnya, istilah A ini termasuk tipe A atau tipe B. Jadi, kadang dia mengambil contoh dari luar, dari luar penelitian kita, gitu. Supaya kita bisa memasukkan apakah ini tergolong tipe A atau tipe B, gitu. Jadi, agak bikin rancu sih. Di sini kita juga perlu hati-hati. Tapi nggak usah takut, karena nanti kalaupun kita salah, pasti akan diperbaiki oleh dosen penguji. Dia akan bilang kayak gini, Oh, sebenarnya, yang tadi maksud saya, yang saya bilang tadi itu, gini. Dan itu tuh termasuk tipe A, bukan tipe B. Karena bakal dijelasin sama dia, gitu. Jadi, sampai aja. Yang nomor sepuluh belas, explain about the method you are using in the study. Tentang metode, sama juga ada di bagian bab, berapa bab dua, ya. Metode penelitian. Ada kualitatif, yang kuantitatif, gitu. Jelaskan metode yang kalian gunakan. Biasanya untuk sastra yang nggak pakai questionnaire, itu menggunakan kualitatif. Sedangkan yang kalian membutuhkan questionnaire atau pakai hitungan data, itu ke kuantitatif. Dua puluh. Questions from one of them in your concepts. Jadi, dalam penelitian kita atau tesis, ada yang namanya konsep. Jadi, pengelompokan istilah secara jenderal dari penelitian kita. Jadi, salah satu term akan ditanyakan, gitu. Misalnya, kita juga membahas tentang novel, kan. Kita jelasin novel itu. Apa sih arti dari novel? Jadi, mungkin akan ditanyakan kembali oleh dosen pengujinya. Menurut kamu novel itu apa, gitu. Terus, misalnya yang diteliti itu figuratif language dalam novel, terus figuratif language itu apa artinya, gitu. Jadi, kemungkinan salah satu term di bagian konsep akan dipertanyakan kembali. Dan yang terakhir, What are the advantages of your thesis compared to the previous thesis which are similar to yours? Yang sama seperti yang tadi, itu penelitian yang sebelumnya keunikan atau benefit, keuntungan, manfaat dari tesis kita dibandingkan tesis-tesis sebelumnya yang telah dibuat. walaupun itu topiknya similar, kan. Karena dalam penelitian pasti akan ada selalu pengembangan dari penelitian sebelumnya, gitu. Walaupun itu similar, tapi nggak copy-paste, gitu. Nggak sama. Cuma similar aja. Entah itu dari bagian teori atau problem yang diambil. Atau mungkin yang jelas, data search-nya harus beda dalam penelitian. Oke, guys. Tadi ada beberapa pertanyaan yang udah aku ulang, ya. Tiga pertanyaan yang sama dari sebelumnya. Jadi, totalnya ada 18 pertanyaan. So, semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang mau sidang skripsi. Dan pertanyaan ini juga udah aku rangkum dari beberapa teman yang satu kelas dan juga kelas yang lain. which is dosen pengujinya itu beda. Dan yang paling dominan untuk bertanya secara detail itu ada di dosen penguji ketiga.